Selamat pagi Bapak Yusra dan Seram Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Terima kasih karena engkau yang sudah bertemukan kami. Kau sebenarnya kami mau merenungkan firmanmu, Romy yang kudus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu temanya adalah jeripa ya, kita tidak sia-sia. Saya mau bacakan dalam 1 Korintus 15, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripa yangmu tidak sia-sia. Nah di sini, selalu dikasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dikuatkan ya, dengan ayat ini bahwa Tuhan berkata, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripa ayat kita tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu kita harus berdiri teguh, jangan goyah, dan dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingat, saudara, ayat ini itu berbicara kuat itu pada saat itu, mungkin sudah kira-kira ke-20an tahun yang lalu itu, saya melayani di satu daerah, waktu itu saya melayani pelajar di situ, habis saya melayani di sana, saudara, balik ke Jakarta, saya dengar bahwa ada yang telefon saya, salah satu pelajar yang saya layani itu, sakitnya aneh. Jadi dia hilang ingatan. Jadi itu, maksudnya perilakunya aneh gitu ya. Perilakunya aneh, hilang ingatan. Terus katanya, saya ditelepon orang-orang di situ, orang-orang di kampung di situ, bilang katanya dia udah gila. Saya bingung gitu loh, kenapa ya kok aneh bisa begitu? Akhirnya saya berangkat lagi tuh, beberapa waktu kemudian saya naik pesawat. Lalu, karena di sana, di kampung itu sudah heboh. Terus, waktu sampai di situ, memang saya lihat perilaku-perilaku yang aneh, ya dulu saya belum ngerti ya, saya belum pelayanan di Rakos Pisanak ini, saya bingung gitu ya. Tapi akhirnya, saya lakukan segala jurus yang saya tahu, yang saya pelajari ya, pelayanan pelepasan, tumpang tangan, ucapin firman, sampai perjaman kurus. Itu semua saya lakukan ya. Saya juga ajak tim dalam mempelayanan ini. Saya lakukan itu, tapi ketika saya melakukannya, saudara, saya melihat kok, kayak nggak ada tanda-tanda, apa ya, maksudnya itu kok, setelah saya lakukan pelayanan ini, malah hasilnya di depan mata tuh, kalau makin kacau, saya lihat kok perilakunya makin aneh, makin nggak karuan. Memang sih ada sih, ada perubahan sedikit gitu ya, sedikit. Dia ngomong Yesus, tapi abis itu ngomongnya ngawur gitu. Yang ngawurnya lebih ngawur lagi gitu. Nah, saya tuh bingung gitu. Aduh, saya bilang, saya nggak kenapa ya, kita sampai udah doa puasa juga, sama tim sampai udah secara manusia, lelah juga ya, tapi tuh kayaknya kok, perilakunya makin kacau ya, walaupun sedikit doang sih ada perubahannya. Nah, disitu akhirnya saya tuh, waktu itu sudah goya, saudara, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini bukan bagian saya, saya mau, nggak mau melanjutkan waktu itu. Tapi pada saat itu, saya lagi berdoa, ayat ini berbicara kuat ya. Inilah salah satu ayat yang saya hafalkan, Ruh Kudus bicara ayat ini, bahwa dalam persetuan dengan Tuhan, jadi payah kamu tuh tidak sia-sia. Saya dikuatkan gitu ya, tapi saya bilang, tapi Tuhan kenapa hasilnya begini, kok tambah kacau, kelihatannya tambah kacau. Tuhan bilang, tapi kan kamu lihat dong ada perubahan, ada sih sedikit, tapi tambah kacaunya makin banyak. Nah, disitu Tuhan bicara sama saya, ketepunan. Nah, disini saya tahu sih, bahwa Tuhan juga sedang membentuk saya ya, untuk saya tuh, tidak mundur, tapi saya terus tekun ya, dan saya percaya segala ceripayah, dalam persetuan dengan Tuhan itu, tidak sia-sia ini, ini menjadi dasar saya ya, dalam persetuan dengan Tuhan, terus sambil, apa, dalam persetuan dengan Tuhan ini, kita melakukan pekerjaan ini, di dalam, apa, di dalam Tuhan ya, di dalam, kita menanggu dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam roh, dalam pimpinan Tuhan, bukan, itu kan dengan cara-cara yang salah ya, sekalipun sempat salah, kita balik lagi gitu ya. Nah, disitu, kita lakukan lagi, di dalam persetuan dengan Tuhan, nah, disitu akhirnya, saya, apa, nggak mau melihat apa yang di depan mata, tapi saya pegang firman ini, bahwa, segala ceripayah, di dalam Tuhan itu, di dalam persetuan dengan Tuhan itu, tidak sia-sia, jadi saya lakukan aja bagian saya, dan, puji Tuhan sih, pas, kira-kira berapa waktu, berapa minggu kemudian itu, akhirnya, dia tuh, kesadarannya makin baik, rupanya dia tuh, bener-bener nggak ingat apa-apa ya, hilang ingatan selama tiga minggu, katanya, hilang ingatannya, karena waktu itu, saya hati apa, dia nggak tahu lah, nah, tapi akhirnya, dia pulih lah, bahkan, saya lihat itu, berkembangnya waktu itu, dia dipakai, lebih dasar dari sebelumnya, nah, disitulah, saya percaya, saudara, segala, apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan Tuhan, apapun bidang pelayanan kita, ya, kita semua dalam tubuh Yesus, melakukan pekerjaan Tuhan, itu kita harus percaya, bahwa, di dalam Tuhan, terus kontrol dengan Tuhan, itu jeripayah kita itu, tidak sia-sia, walaupun, kita belum melihat, secara nyata ya, tapi itu proses, Tuhan bekerja, lebih banyak dalam proses, dan dia sedang bekerja, juga, membentuk kita, semakin serupa Kristus, semua yang kita lakukan, kita doa pagi bersama, seperti ini, kita terus, lakukan bagian kita yang lainnya, dalam pekerjaan Tuhan, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, jiwa-jiwa, semuanya itu, itu garing sia-sia, sebarang segala, doa kita, jeripayah kita, ya, termasuk peringat kita, termasuk, pemberian kita, pertolongan, apa yang firman kita ajarkan, semuanya itu, percayalah itu, tidak sia-sia, dalam kesulangan dengan Tuhan, nah, dalam kitab Masmur juga, ya, 126, di sini, dikatakan, dalam Masmur, Firman Tuhan, Masmur 126, ayat yang kelima, sampai yang keenam, Firman Tuhan juga berkata, orang-orang yang menabur, dengan mencucurkan air mata, akan menuai, dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju, dengan menangis, sambil menambur benih, pasti pulang, dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya, jadi, kita percaya, saudara, bahwa ketika kita menabur, ya, di dalam Tuhan, dengan air mata, dengan pengorbanan, ya, terus, tapi kita terus maju, ya, itu, ya, sambil terus menabur, ya, dengan pengorbanan, ya, itu, kita pasti pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, nah, di dalam kitab Masmur, di dalam kitab Ibrani juga, ya, pasal yang ke-11, di sini, ayat yang ke-6, dikatakan, ya, nah, inilah juga, ketika kita menabur, saudara, kita juga harus, kita melakukan perjalanan Tuhan, kita harus melakukannya dengan iman, ya, di sini dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin, Ibrani slide at 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siap berpaling kepada Allah, ya, harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, jadi, kita juga melakukan pekerjaan Tuhan ini, kita juga, dengan iman, kita percaya bahwa Allah itu, kalau kita berpaling kepada Allah, kita percaya Allah itu ada, ya, dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia, jadi kita percaya Allah itu memberi upah, ya, juga kepada kita yang sungguh-sungguh mencari dia, nah, kita percaya itu tidak sia-sia, ya, bukan hanya orang-orang yang kita layani, ya, mereka akan ngalamin, ya, pertumbuhan, perubahan, tapi kitanya juga orang mendapat upah, tentunya disini kita melakukannya, itu dengan kasih, ya, melakukan pekerjaan ini, dengan iman, ya, dan juga kita melakukannya itu, dengan kasih, seperti juga dikatakan lagi dalam, 1 Korintus, ya, pasal 16, ayat ke-14, nah, disini juga dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, nah, kita juga tentu melakukan segala pekerjaan Tuhan itu, dalam persetuan dengan Tuhan, ya, dalam ketemaan dengan Tuhan, dan dengan iman dan dengan di dalam kasih, ya, di dalam kasih, sehingga kita di dalam kasih, ya, kita rela berkorban, ya, kita rela membayar harga, kita juga tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, saudara, karena tidak menjadi marah, karena kita tuh melakukannya karena kasih, kasih Tuhan, karena kasih yang juga kita terima dari Tuhan, dan kita mau ekspresikan kepada jiwa-jiwa, bangsa ini, apapun yang kita bisa lakukan, saya juga ingat, saudara, ada satu kejadian juga, dulu waktu saya juga bersama tim, melayani di satu daerah itu, di situ saya meng-counseling, ada sebuah pasangan keluarga, tapi istrinya dulu saya counseling, singkat cerita, istrinya ini selingkuh, nah, istrinya selingkuh itu, terus waktu itu, dari counseling itu, kita udah setakat ya, jangan cita dulu ke suami, habis itu, suaminya masuk, terus saat itu, counseling suaminya, maksudnya ini pemberesan ya, pemberesan, tapi bukan masalah perselingkuhan dulu, jadi suaminya mau cerita lah ya, nah, tapi si istrinya ini, singkat cerita saudara, dia, akhirnya, dia cerita, bahwa dia selingkuh gitu, padahal kan harusnya jangan dulu, nah, suaminya gak siap ya, begitu denger istrinya, istrinya langsung terbuka aja, dia cerita bahwa dia, cerita tentang selingkuhnya itu, suaminya langsung keluar, langsung marah ya, terus akhirnya suaminya ini, ngancem, surah yang paling mengerikan itu, dia ngancemnya mau bunuh diri gitu, terus dia, apa, mabok, kayak mabok, saya tutus tim yang cowok kesana, terus, singkat cerita itu, waktu itu, wah saya bingung gitu ya, Tuhan, ini kok, saya counseling kok, hasilnya begini gitu kok, gimana kita ninggalin daerah ini, kalau dia bunuh diri gitu loh, terus tim saya juga selalu ke pemerintah yang bilang, waduh nih, jangan sampai kita ninggalin tempat ini, kita membawa kayak gini gitu, ada yang bunuh diri gitu, kita juga, gimana gitu kan, dan saya juga sempat terpekan, karena saya melakukan pelayanan ini, kok begini gitu ya, sempat kepikir gitu, tapi hari kita berdoa, berdoa ya, nah saudara, kita percaya ya, dan itu Tuhan dengan Tuhan, jadi saya tidak sia-sia, dan saat itu juga, saya hanya bisa mengandungkan Tuhan, berdoa Tuhan, saya berdoa supaya orang ini tidak melakukan bunuh diri, dia bisa mengampuni istrinya gitu, walaupun dia ngancem-ngancem terus gitu ya, tapi ya kita terus berdoa saudara ya, puji Tuhan, dan saya juga tetap coba, lewat HP, mengingatkan dia gitu ya, untuk mengampuni istrinya, dan puji Tuhan sih, akhirnya sampai saya di Jakarta, dia tidak jadi melakukan bunuh diri itu, bahkan dia bisa mengampuni, mengasih istrinya, dia bisa menerima istrinya kembali, dari situ saya lega ya, saya sempat jujur, sempat takut juga, aduh gimana ya Tuhan ya, tapi inilah saudara kita percaya, bahwa dalam pekerjaan Tuhan, ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami, tidak mengerti, kita lakukan kok hasilnya seperti ini ya, tapi kita percaya saudara, bahwa di dalam kesetuan dengan Tuhan, ceripayah kita tidak sia-sia, kita mungkin kita manusia lebih melihat, langsung kepada hasil ya, tapi Tuhan itu bekerja oleh proses, memang dia sedang memproses kita, dan kita mau lakukan terus ya, bagian kita saudara, kita jangan putus asa, walaupun hasilnya belum kita bisa langsung lihat juga sekarang, memang ada yang cepat, ada yang lama, ada yang tahunan, belasan tahun gitu ya, bahkan ada yang dua tahun mungkin, tapi kita percaya itu tidak pernah sia-sia saudara, apa yang kita lakukan, kita doa, nabur firman, memberi, menolong, nabur semuanya itu, itu gak akan pernah sia-sia saudara, percayalah saudara, dan kita akan melihat, kita pasti pulang, dikatakan, kita pasti pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya, menuai dengan sorak-sorai, nah, karena itu, saudara kasih dan Tuhan, mari sama-sama kita terus beri tebu, jangan goyah, kita biar selalu di dalam pekerjaan Tuhan, kita percaya, jerifaya kita itu tidak sia-sia, kita juga akan menerima upah dari Tuhan, dan tentunya kita melakukannya juga, dalam pesuatan Tuhan, dengan iman, dan kita melakukannya juga di dalam kasih, mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini, Bapak di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, biarlah Romu Yang Kudus berbicara kepada kami, bahwa dalam persentuan dengan Engkau, Tuhan, segala jerifaya kami tidak sia-sia, apa yang kami tabur, kami akan menuai dengan sorak-sorai, biarlah saat ini, kalau jika kami ada yang lemah, kami menjadi kuat kembali Tuhan, kami percaya ketika kami juga sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau melihat Engkau ada Tuhan, dan Engkau memberi upah juga kepada setiap kami, dan ajar kami juga melakukan segala pelayanan itu, dengan kasih Tuhan, sehingga kami terus serelah berkorban, kami tidak bersungguh-sungguh, mengeluh Tuhan, dan kami tahu Tuhan, Engkau juga sedang bekerja dalam hidup kami, Engkau sedang datang kembaikan, lewat proses ini, kami sedang dibutuh serupa dengan Engkau, dan juga orang-orang yang kami layani, juga sedang diproses oleh Engkau, terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan dua syukur kami, kita yang percaya bahwa jerifaya kita tidak sia-sia, mari sama-sama kita katakan amin, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.